Pemirsa sebuah pabrik produksi payung di wilayah Sukmajaya Depok, Jawa Barat, Ludes terbakar pada Jumat malam. Meski demikian, kebakaran pabrik ini tidak menelan korban jiwa. Kebakaran pabrik payung ini terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Jumat malam. Api diketahui berasal dari bagian gudang pabrik. Api merambat dengan cepat membakar seluruh bangunan pabrik yang berada di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api yang terus membesar. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api akibat bahan bangunan yang mudah terbakar. Kapolsek Sukmajaya, Kompol IGN Bronet mengatakan api diduga berasal dari dalam gedung penyimpanan bahan pembuat payung. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab kebakaran pabrik. Ini pabrik apa sih Pak dan masih produksinya atau enggak Pak? Ini jadinya pabrik payung, penara masih hidup.